Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Teguh Firman Shah Peserta latihan dasar ASN Golongan 3, Angkatan 3, Kelompok 2 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN Apa yang dimaksud manajemen ASN? Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional Memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi Bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia Yang memenuhi syarat tertentu Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian Untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional Wajiban ASN antara lain Pertama, setia pada dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Ketiga, menyimpan rahasia jabatan Dan hanya dapat mememukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lima, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang Selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi Kedua, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan Atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan etika pemerintahan Tiga, tidak menyalahgunakan informasi internal negara Tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya Untuk mendapat atau mencari keuntungan Atau menganfaat bagi diri sendiri Atau untuk orang lain Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan didisiplin Lima, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan Dalam menjalankan tugasnya Sistem merit merupakan kebijakan manajemen ASN Yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar Dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin Status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan Apa manfaat dari sistem merit? Bagi organisasi, sistem merit menunggu keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas Dapat mengarahkan sumber daya manusia Untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya Dan mendapatkan pegawai yang tepat berintegritas Untuk mencapai visi dan misi instansi pemerintahan Kedua, manfaat sistem merit bagi pegawai Yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan Dalam menjalankan karir seorang pegawai Dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri Kebutuhan jumlah ASN Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun Selanjutnya pengadaan ASN berdasarkan pasal 58 dan 67 undang-undang ASN 2014 Yaitu 1. merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS 2. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat 3. setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama Untuk melamat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan 4. pelan penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahapan Pemerintahan ASN ada 3 Yang pertama pemberhentian dengan hormat Kedua pemberhentian tidak dengan hormat Ketiga pemberhentian sementara Dalam kasus ini seperti diangkat menjadi pejabat negara Diangkat menjadi komisioner dan atau anggota lembaga non-struktural Dan yang terakhir ditahan karena menjadi tersangka pindah kebidahan Kemudian usia pensiun PNS Ada 3 ketentuan Yaitu pada usia 58 tahun bagi pejabat administrasi Kedua usia 60 tahun bagi pejabat pemimpin tinggi Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pejabat fungional Kemudian jaminan pensiun dan jaminan haritua Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang ASN Jaminan ini diberikan jika memenuhi keadaan Yang pertama jika meninggal dunia Kemudian Kedua diberhentikan dengan hormat atas pemindahan sendiri Tiga mencapai batas usia pensiun Empat diberhentikan dengan hormat karena ada perampingan organisasi Lima diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani dan atau rohani Nah kita selanjutnya ke Smart ASN Apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan ASN yang mempunyai karakter efektif, efisien, inovatif dan memiliki kinerja yang bermutu Dalam penyelenggaraan program pemerintah Khususnya program literasi digital Pilar literasi digital Serta implementasi dan implikasi literasi digital Dalam kehidupan bersosial dan berbangsa Smart ASN dalam hal ini kita membahas tentang tiga Yang pertama literasi digital Dua pilar literasi digital Ketiga implementasi dan implikasinya Literasi digital Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital Dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif Ini dikembangkan oleh Kurnia dan Wijayanto tahun 2020 Didukung oleh Kurnia dan Astuti tahun 2017 Digital skills merupakan kemampuan mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras Dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi Serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari Kedua ada digital culture Yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan Nilai panjang silat dan pinika tunggal ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK Ketiga, digital ethics Yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, mengembangkan tata kekelola etika digital metetik dalam kehidupan sehari-hari Keempat, ada istilah digital safety Yaitu kemampuan mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari Apa itu etika berinternet atau net etik? Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok yang dalam mengatur tingkat lakunya Etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dalam individu lain atau dalam masyarakat Selanjutnya ada cyberbullying yaitu perlindungan di dunia maya Ada beberapa bentuk cyberbullying Yang pertama, doxing Kedua, cyberstalking Ketiga, revenge porn Apa itu doxing? Doxing merupakan kegiatan membagikan data personal seseorang ke dunia maya Kedua, cyberstalking Yaitu mengintip atau memata-matai seorang di dunia maya Ketiga, ada istilah Revenge porn Yaitu membalas dendam Lalu penyebaran video, foto yang sulgar seseorang Selain belas dendam, perubahan ini juga dapat bertujuan untuk memerah seorang Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan akses di dunia digital Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih atas kesempatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh